assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali sharing ke teman-teman semua tapi sharingnya cuma sharing pengalaman aja sahabat kita akan lihat ya pupuk kimia dicampur dengan jakaba jakabanya mati atau tidak ya karena ini di grup-grup sering ditanyakan katanya membuat bionuklir itu pada banyak yang keberatan karena menggunakan bahan sintetis pupuk sintetis nah pada video kali ini kita akan sama-sama saksikan apakah si ultradap ini membunuh jamur jakaba atau tidak atau apakah ultradap dicampur dengan jakaba jakabanya akan mati atau tidak kita lihat bersama-sama nanti ya nah sahabat tani ini sudah admin aplikasikan ya untuk pembuatan bionuklir apa saja sebelum ke pembuktian kita akan bahas dulu kenapa kita menggunakan pupuk kimia dan juga jakaba sahabat ya yang pertama sahabat ya abad junaidi sendiri membolehkan menggunakan jakaba dicampur dengan kimia ya dicampur dengan pupuk sintetis ya jadi tidak ada larangan kalau kita menggabungkan antara organik dengan pupuk sintetis ya itu yang pertama alasannya dan yang kedua unsur hara yang ada pada jakaba ya itu kecil relatif kecil karena unsur hara yang ada pada pupuk organik itu pada umumnya kecil dan supaya nutrisinya itu maksimal ya misalkan kita pengen tanaman ini cepat subur gitu ya cepat tumbuh ketika pindah tanam itu juga bisa kita tambahkan jakaba yang dicampur dengan urea seperti itu ya itu boleh nah kemudian misalkan supaya si tanamannya ini cepat tinggi batangnya supaya cepat tinggi bisa ditambahkan dengan ultrada pada saat pembuatannya kemudian misalnya supaya pengen lebat bunganya bisa dicampur dengan mkp atau monokalium pospat nah kemudian misalkan teman-teman pengen buahnya cepat matang nih udah berbuah tapi gak matang-matang bisa teman-teman tambahkan air jakaba berikut bahan organik yang dicampur dengan kno3 putih ya dan untuk cara pembuatan bionuklir silahkan teman-teman cek aja pada video momen arja channel sahabat ya banyak ya dari bionuklir generatif pegetatif sudah banyak admin buat nah pada video kali ini kita hanya jelaskan saja kenapa alasan kita mencampur antara pupuk sintetis dengan jakaba ya yaitu tujuannya supaya efektivitas dari pupuk kita maksimal kualitas pupuk kita supaya lebih maksimal artinya tepat sasaran ketika kita membutuhkan nitrogen nitrogennya kita tambah dengan uriak ketika kita membutuhkan pospat pospatnya kita tambah dengan pospat pabrikan seperti ini ketika kita membutuhkan kalium bisa kita tambahkan dengan kno3 atau kcl sahabat ya tujuannya supaya memaksimalkan unsur hara yang ada pada pupuk kita ya pada pengaplikasian pupuk dan juga supaya hemat ya jadi yang seharusnya ini ini habis banyak gitu ya karena kita membuat bionuklir jadi lebih hemat karena 1 kg ultradap ini bisa jadi pupuk cair 25 liter sahabat ya dan itu bisa disemprotkan kalau disemprotkan lebih hemat lagi sahabat ya nah sahabat tani sekarang kita saksikan bersama-sama untuk pencampuran antara jakabah dengan ini ultradap apakah jakabahnya mati atau tidak kita saksikan bersama-sama nah sahabat tani ini adalah proses pembuatan pupuk ini waktu itu sahabat ya disini juga bikinnya nah bisa teman-teman saksikan terlebih dahulu untuk proses pembuatan pupuk waktu itu ketika kita mencampur jakabah dengan ini ya dengan ultradap sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan videonya dan sekarang kita lihat apakah jakabah mati atau tidak kita saksikan bersama-sama sahabat seperti ini sahabat inilah faktanya jakabah dicampur ultradap ternyata tetap tumbuh sahabat ya kesimpulannya lihat coba kita korek sahabat tuh apakah jakabah mati sahabat ini jakabah ini kesaktian jakabah dicampur ultradap ini sahabat jadi petani-petani yang masih meragukan jakabah hidup atau mati dicampur pupuk kimia ini buktinya sahabat nah ini jakabah ini hebat tidak mati dia dicampur dengan ultradap sahabat nah ini lihat jadi ini sekedar informasi aja sekedar testimoni bagi teman-teman yang belum pernah membuat bionuklir faktanya seperti ini jakabah tidak mati dicampur dengan pupuk kimia bahkan abin bukan hanya ultradap dengan KNO dengan MKP sudah sering dengan NPK 16 tidak mati jakabah tetap hidup bisa teman-teman saksikan ini nyata ini real seperti ini jakabah yang dicampur dengan ultradap teman-teman oke teman-teman bagi yang belum pernah mencoba silahkan mencoba dan khasiatnya ini khasiatnya di depan teman-teman ini yang teman-teman saksikan ini pupuknya bionuklir ini sahabat oke sahabat ini seperti itu keterangan dari Maman ARJ channel untuk kehebatan jamur jakabah dicampur dengan pupuk sintetis kesimpulannya tetap hidup terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau terima kasih terima kasih Terima kasih.